Menteri Agama Malaysia itu menanggapi pak Lalu mereka langsung membentuk tim investigasi Mereka lakukan penelitian selama 6 tahun di Azaitun Setelah 6 bulan mereka melakukan investigasi Sesimpulannya pesantren ini mengajarkan ajaran sesat Semua anak santri berasal dari Malaysia harus ditarik Wow Jadi yang di pondok pesantren Azaitun itu Menang Malaysia malah lebih dahulu seperti itu ya Bisa pula Tuan Sheikh-nya Di depan santri Di dalam masjid Anak-anak diajarkan lagu Lagunya Itu salam Yahudi bodoh Kita saling mendoakan Memberikan pencerahan yang mereduhkan Mengajak untuk mendapatkan siraman rohani yang mencerahkan Yang dengan itu tentunya mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam Lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya Malah petaka Bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya Allah Alright guys Kembali lagi kita akan mereaksi sebuah video Yaitu Menang Malaysia Tegas Azaitun itu sesat gitu guys ya Jadi ini menteri agama daripada Malaysia Ini langsung guys dari viva.co.id ya guys ya Ini channel besar Channel berita yang terpercaya juga ya Dan disini mengatakan bahwa saatnya menang Malaysia Tegas Azaitun itu sesat Sebenarnya ulama-ulama Indonesia sudah menegaskan seperti itu ya guys ya Kita akan juga mendengarkan nanti Dan disini seluruh santri ditarik untuk pulang Nah kita Tama berlama-lama Kita tengok videonya Macam mana Setelahnya penjelasan daripada Narasumber yang satu ini guys Jom kita tengok videonya Let's go Waktu kita ngeluarkan fatwa Itu cepat menteri agama Malaysia itu Menanggapi pak Lalu mereka langsung membentuk tim investigasi Mereka lakukan penelitian selama 6 tahun Di Azaitun Karena ada Saya lupa jumlah santri Malaysia yang Nyantri di Azaitun waktu itu Setelah 6 bulan mereka melakukan investigasi Sesimpulannya Pesantri ini mengajarkan ajaran sesat Semua anak santri berasal dari Malaysia harus ditarik Jadi yang di pondok pesantri Azaitun itu Menang Malaysia malah Lebih dahulu seperti itu ya Tarik Kalau mereka tidak segera ditarik Mereka tidak akan bisa kembali ke Malaysia Cepat pak Menteri agama Malaysia itu Alhamdulillah Menteri agama kita juga Waktu itu datang Pak Azaitun Begitu Selalu kelar dari Azaitun Dia membuat pernyataan Bagus Begah bangunannya Bagus itu Ya memang bangunannya tidak sesat pak Bangunannya tidak sesat ya Pelajarannya yang di dalam itu sesat Aduh Wow hebat ya Keren banget sih guys Ya menang Malaysia terbaik ya Gak usah kemana-mana Kita lihat kayak gini aja Udah aneh banget ya kan Foto-foto kayak gini kan udah Aneh banget gitu Dari istilahnya sholat dan lain sebagainya Nah selanjutnya guys Kita akan mendengarkan Penjelasan daripada Ulama-ulama Indonesia Ustaz dan Habaib juga Bagaimana penjelasan mereka Seperti itu Tentang pondok pesantri Azaitun ini Sampai gempar ke Malaysia gitu kan Jom kita tengok videonya Dari kemarin dengar Emang Azaitun itu kenapa? Anaknya gak tahu berita Ada gak pernah dengar-dengar berita Emangnya Azaitun itu kenapa? Kondok sesat Kondok sesat Mudirnya Sesat Sesatnya dalam hal apa? Bukan itu Iktilat Nyampur laki perempuan Tidak ada hijatan Terus Loh khotib juman Ya goblok Bubarin pondok begitu bubarin Pondok sesat begitu bubarin Anak baru tahu Khotib khotib perempuan Zina boleh dibayar 2 juta Zina boleh dibayar Bubarin Nanti kita bubarin sama-sama Setan Haram jahat Anda baru tahu Zina boleh bayar Dosa Zina Oh Enak betul ya Bangsat itu yang punya pondoknya itu Kalau memang benar Kalau memang benar kabarnya begitu Itu pondok harus dibubarin itu Bubarin Nama mudirnya Panjigumulang Nama mudirnya siapa? Panjigumulang Ya namanya aja Nama Bahlul Udah itu Bubarin pondok pesantrennya itu Kita orang ke sana nanti Kalau pemerintah Enggak membubarin Rakyat Masyarakat Umat Yang membubarin Pondok sesat Kayak begitu Jangan memasukkan anak Karena bangunannya megah Rupanya aliran sesat Bisa pula Tuan Shehnya Di depan santri Di dalam masjid Anak-anak diajarkan lagu Lagunya Itu salam Yahudi Bodoh Udah dapat videonya Saya udah dapat Ini orang musli Tangkap ini Antek Yahudi Kita ini Ahlu Sunnah Wal Jamaah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Ada pesantren Di Mana itu? Di Jawa Barat Hah? Di Jawa Barat Itu namanya Zaitun Pendirinya namanya Panjigumilang Ya dari dulu Memang kurang sesat Itu Panjigumilang ini Memang suka Aneh-aneh Suka apa? Suka ini Sensasi Karena ada kawan saya Ngajar jadi dosen Di sana Cerita ke saya Suka sensasi Bid'ah terbaru Pada waktu Sholat Hari Raya Kemarin Apa? Istrinya Berjamaahnya Sudah pakai jarak Berapa meter itu? Satu meter Atau dua meter Istrinya ada di depan Kalau secara fikir Bagaimana? Kalau misalnya Sholat berjamaah Ada salah seorang Perempuan Ada di sini Batal apa enggak? Menurut Madhab Imam Syafi'i Tidak batal Asal gak Bersentuhan Kalau Sholat sambil Pegang-pegang Ya batal Karena buduhnya Kalau menurut Imam Hanafi Batal itu Dalam kasus Panji Gumilang Perempuan ada di depan Masyafi'i Tidak batal Tapi Walaupun gak Batal Itu sesat Bid'ah Bid'ah sesat Mengapa Bid'ah sesat Karena di dalam hadith Aturan As-sholat itu Sebaik-baik Soh laki-laki Dalam sholat Itu di depan Yang di belakang Yang paling jelek Itu Sohnya Laki-laki Kalau Perempuan Sebaliknya Untuk itu Saudara-saudariku Yang ditampilkan ini Adalah pencerahan Bukan untuk Memojokan Bukan untuk Merendahkan Bukan untuk Mencelak Atau digunakan Sebagai peluru Untuk menghunjam Orang lain Tidak Ini Just untuk pencerahan Kita semua Supaya mendapatkan Keterangan-keterangan jelas Baik dalam Al-Quran Ataupun dalam hadith Hadith Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Tentu Setiap aktivitas Telah Dilatar belakang Oleh motivasi Mungkin juga Memiliki argumentasi Tapi demikian Pandangan Para ulama Yang disampaikan Baik dari segi Adabnya Runtutan dari Dalil-dalilnya Argumentasinya Sampai sikap kita Menghabba Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita saling mendoakan Memberikan pencerahan Yang mereduhkan Mengajak Untuk mendapatkan Siraman rohani Yang mencerahkan Yang dengan itu Tentunya Mudah-mudahan Kita semua dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya ingin menekankan Sekali lagi Setiap orang itu Punya hak Untuk mendapatkan Kebenaran dan kesolehan Karena itu Bila pun ada Kasus-kasus tertentu Yang diduga Tidak seperti Pakemnya Tidak seperti Idealnya Maka setidaknya Kita belajar Dan itu semua Untuk saling memperbaiki Saling mengajak Pada kebaikan Dan saling memberikan Motivasi pada kemuliaan Sekali lagi Semoga kita dijaga Oleh Allah Dalam kebaikan Allah memuliakan Kita selama berkehidupan Dan mewafatkan kita Sebagai hamba Terbaik Saat kita berpulang Demikian Oke guys Sudah selesai penjelasannya Ya itu Memang sudah Ulama-ulama Indonesia juga Usaha-usaha Tabaib juga Sudah mengatakan Bahwasannya Azatun itu sesat Seperti itu Wah Gila sih Masih aja ya Gak tau nih Info terbaru gimana Guys ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Habib Bahar Joss Tanpa mengurangi Rasa hormat Dari ustaz Abaib dan ulama Manapun Karena karakter da'oh Mereka masing-masing Amat sangat diperlukan Agar sempurna Memang betul Dari segi semuanya Tapi penyampaiannya adalah Disini mengatakan Bahwasannya Pondok pesantren Azatun susat Dan bubarkan Seperti itu Guys ya Dan saya kayak Agak-agak shock gitu Ketika Menak Malaysia itu Lebih dulu Menyatakan bahwasannya Pondok pesantren Azatun itu sesat Dan bawa pulang Semua santrinya loh Guys ya Ini memang Terkenal banget gitu Pondok pesantren Azatun ini Sampai ke mancanegara Seperti itu Tapi Ya kan Tapi gitu kan Mungkin Orang kita itu Tidak terlalu Memperhatikan Ajaran-ajaran yang ada Di dalamnya Seperti itu Guys ya Allahuakbar Semoga kita termasuk Orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kekuatan Diberikan kedamaian Dalam hati Untuk senantiasa Berpegang teguh Kepada ahlu sunnah wal jamaah Jadi Jangan sampai lah Kita terpengaruh juga Kepada Aliran-aliran sesat Seperti ini Ya guys ya Oke Itu saja video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Ya Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Semoga menjadi pencerahan Baik kita Dan Kita sudah mendengarkan Pernyataan-pernyataan Daripada Haba'ib Daripada Ustadz ulama Dan lain sebagainya Berkenaan dengan Panjing Umila Ataupun Pondok Pesan Ya Zaitun ini Semoga bermanfaat Saya amin untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih